Tim Pas Pampres dan pengamanan khusus Kerajaan Arab Saudi melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah lokasi obyek wisata yang ada di Bali, termasuk kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Pihak GWK sendiri sudah melakukan berbagai persiapan dan berikut laporan Natasha Christie dari kawasan wisata GWK Bali. Ya pemirsa Garuda Wisnu Kencana menjadi salah satu dari obyek wisata yang direncanakan akan dikunjungi oleh rombongan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari pihak Garuda Wisnu Kencana untuk menjambut kedatangan dari rombongan Raja Salman ini, saat ini saya sudah bersama dengan Operation Director dari GWK, ada Bapak Seno Andi Kawanto. Baik, selamat malam Pak Seno. Selamat malam. Pak Seno bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana kesiapan dari pihak GWK sendiri Pak dalam rangka menjambut rombongan Raja Salman ini? Ya baik, Garuda Wisnu Kencana memang sejak beberapa hari terakhir ini melakukan berbagai persiapan. Di antaranya yang pertama tentunya adalah penyiapan akses bagi VVIP yang memang seperti biasa karena Garuda Wisnu Kencana juga memang sudah sering menerima tamu-tamu VVIP dan Kepala Negara. Sehingga pada kesempatan kali ini pun kami berkoordinasi dengan pihak keamanan dan sudah kami lakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah tiga akses VVIP yang bisa langsung ke titik obyek wisatanya misalnya seperti di Lotus Pond di mana kita berada saat ini. Kemudian yang kedua adalah di Plaza Wisnu dan yang ketiga adalah di Ampitheater dan Jendela Bali. Baik, sterilisasi juga dilakukan di beberapa tempat yang ada di Bali, salah satunya ada di GWK di mana tim dari Pas Pampres bahkan juga sudah mengecek langsung lokasi di GWK ini Pak. Sejauh ini kepastian dari kedatangan Raja Salman beserta rombongan ini apakah sudah diinformasikan kepada pihak GWK? Ya baik, kalau untuk kepastian memang sejak awal kami tidak ada waktu yang pasti ya karena memang kita tahu bersama bahwa Raja Salman berserta rombongannya ke Bali dalam rangka atau agenda libur wisata. Sehingga untuk waktu memang pihak kami belum diberitahukan namun demikian karena memang sudah ada beberapa informasi makanya kami melakukan persiapan-persiapan. Terima kasih banyak Pak Seno atas waktu dan informasinya. Baik pemirsa demikianlah informasi begitu yang diberikan langsung dari pihak Garuda Wisnu Kencana sebagai salah satu dari objek wisata yang nantinya akan dikunjungi oleh rombongan Raja Salman. Dan terkait kemana saja desinasi yang akan dituju oleh rombongan dari Raja Salman kami juga masih menunggu karena memang pihak dari Kerajaan Arab Saudi sendiri menginginkan bahwa memang untuk tujuan ataupun desinasi dari para rombongan ini bersifat privat. Atau memang sebaiknya tidak terlalu terekspos dan juga untuk pengamanan juga mereka menginginkan untuk pengamanan yang tidak terlalu mencolok. Demikian yang dapat kami sampaikan tim liputan MNC Media melaporkan.